Hai nah itu berhubung berputar ke kiri ya Nah itu kita off kan sekarang sebelah sini otomatis berputar ke kanan hitler ya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya loria anak desa jangan lupa tinggalkan subreknya subrek dan loncengnya agar tidak ketiklan informasi menarik berikutnya Oke lor pada kesempatan kali ini saya sedikit membagikan cara sederhana sekali yaitu ini sebuah pompa air terkadang dolor-dolor itu dinamo bekas pompa air ini ada yang dibuat pakai table saw ada yang dibuat untuk mengasah mata pisau ketam itu atau masa pokoknya untuk dinamo penggerak untuk bebut kayu untuk wes pokoknya serba guna lor ya untuk bekas dinamo pompa air ini lor ya serba guna apalagi bekas pompa jetpump nah pada kesempatan kali ini dinamo pompa air ini untuk input ya maksudnya itu untuk listrik arus listrik yang masuk pada pompa air ini itu ada dua kabel ada dua kabel dan dua kabel kabel ini biasanya berputar ke kanan lor ya atau seperti ini bahwa berputarnya itu seperti ini terkadang trul-tul menginginkan berputar atau berbalik arah itu gimana caranya ya sangat mudah sekali lor jadi ini ini ada dua kabel ini merah ini yang positif dan ini negatif biasanya ini sama saja seluruh ya meskipun dipulak-balik api netral itu sama saja penting ini ada dua kabel nanti coba kita sambung saja lor ya kita sambung saja dua kabel ini otomatis otomatis nanti ya ini belum saya colokkan lor ya otomatis nanti ini ini berputar nya kesini lor ya saya colokkan dulu ini colokkannya disini lor ya nah ini nah itu nah ini butuh putar ya yang ini putar lor yang ini berputar lor ya oke berputar ke kanan seperti ini nah itu ayah berputar lor oke dan sekarang kalau ingin membolak-balikkan jadi berputar ke kanan bisa berputar ke kiri jadi harus ada dikasih dua saklar ini untuk mesin bubut kayu terhana lor ya kalau ingin berputar ke kiri yang enggak usah pakai saklar pakai satu saklar saja jadi gini nih asa karya kita copot dulu colokannya pada kabel inputnya ini kabel masuknya ini ada dua biji dan pada kabel ini namanya kapasitor ya pada kabel kapasitor itu ada dua biji juga ya ada dua biji juga jadi nanti yang plus ini ya yang merah ini biasanya warna merah ataupun warna hitam merasa lagi ya hitam kadang ada hitam warna putih itu pilih yang hitam dan kok coklat ada yang biru gitu ya jadi macem-macem ini ini yang warna merah jadi yang warna merah ini kita sambungkan ke listrik ya yang satunya dan yang satunya kita ambilkan dari dari kapasitor ini ya entah yang sebelah sini ataupun yang sebelah sini itu bebas kita coba aja langsung jadi ini yang kuning ini tidak usah kita pakai kalau menginginkan berputar ke kiri ya seperti ini ya ke kiri lor ya kalau ke kanan ya pakai yang kuning ini nah oke langsung aja kita coba ya lor ya ini kita coba langsung aja kita pasangkan jadi merah sama kabel kapasitornya disini oke jadi otomatis ke kiri lor ya ke kiri ya ya Hai bentar saya colokkan lor ya ini tadi kan seperti ini ke kanan tapi seperti lor ya sekarang kabel kuning tidak saya pakai tapi yang saya sambung kabel merah dan kabel yang menuju kapasitor Oke saya telurkan yang lor kita perhatikan disini lor ya pandenya kita perhatikan nah itu lor otomatis ke kiri Oke semisal kita hubungkan ke kapasitor yang kabel yang satunya yang kaki satunya ini lor ya sebentar ini saya lepas juga apakah kiri juga kita coba bolak-balik apakah bisa sebentar biar tidak konsleting lor ya oke kita kita lihat pergerakan funbelnya ini lor ya oke ini menuju ke berarti ke ini ke kanan lor berarti ya yang untuk kaki satunya ini sama halnya dengan yang kuning jadi kanan jadi dulur-dulur itu nanti tinggal dicoba dulu apakah kaki yang kiri ataupun yang kain lor ya ada dua biji jadi yang ini berputar ke kanan yang ini berputar ke kiri jadi kalau ingin berputar ke kiri ya kita pilih yang kabel yang sebelah sini lor ya Oke kita fokuskan Oke kita perdekat lagi jadi kalau ingin berputar sebelah kiri ya ini lor ya jadi listrik satu ke kabel yang satunya disambungkan seperti ini jadi yang kuning dengan yang kapasitor yang ini itu jangan disambungkan kalau yang berputar ke kanan itu ya normal seperti biasanya kalau untuk digunakan dua-duanya itu ya kita sambungkan Oke langsung aja kita saya jelaskan lor untuk menyambung dua-duanya dan kita kasih saklar ada dua biji ya ini saklarnya ini eh saya gunakan kan adalah kalau kalau yang bentuk seperti ini ada lampunya itu ada tiga kaki tapi saya potong biar nggak ribet ini ini dua kaki kalau yang tidak ada lampunya ini dua kaki jadi saklar itu ada dua kaki lah beli yang saklar dua kaki dua biji ya ini sudah saya sambung karena dua kaki ya sambungannya ya dua seperti ini lor ya oke langsung aja seperti ini cara penyambungannya lor nah nanti kalau kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar kaki lor ya jadi yang merah ya yang merah ini langsung menuju ke listrik lor ya semenuju ke colokan Oke saya perjelas lagi saya per dekat lagi lor Oke biar sama-sama jelas jadi yang merah langsung menuju ke colokan ya untuk yang merah ke colokan terus yang saklarnya yang saklar yang sebelah kiri kiri dan kanan ya kanan dan kiri itu nanti disambungkan ke kuning ya ke kuning ini dan yang satunya yang satunya ini ini disambungkan ke yang ini ya ke kabel kapasitornya terus kan ini ada dua biji kan ya ini kita sambungkan ke colokan yang satu tadi yang tidak yang bukan ke merah ini lor ya jangan disambung ke merah nanti kiri kongselet jadi harus kesini jadi yang menyambung ke kak colokan yang nomor dua ini ya tiga kabel seperti ini itu istilah sederhananya saja lor netral api apa positif negatif tambah malah bingung lor ya ini setelah sederhana saja Oke ini sudah jelas lor ya jadi dari kabel colokan karena ada dua biji ini 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 colokan lor ya ini menuju ke netralnya ini apinya yang merah dan yang satunya itu yang dua bijinya menuju ke saklar dua biji karena sekarang satu biji ya satu biji lor ya dan yang satunya kaki saklar yang dua biji yang satunya itu ke kabel kapasitor menutup putar ya ke kiri dan yang ini ini putarnya ke kanan Oke langsung aja kita coba kita coba kita colokkan Oke kita colokkan dulu lor ya kita fokus fokus ke funbelnya lor ya bisa colokkan dulu Oke nih kita Nyalakan otomatis berputar ke kanan Nah itu lor ya ini berputar ke kanan loh sekarang yang ini otomatis berputar ke kiri lor ya oke saya mengambil dimmer dulu biar putarannya ini tidak terlalu cepat jadi biar kelihatan putaran ke kiri dan ke kanannya Oke saya ambil dimmer dulu lor dulu oke lor ini dimmernya sudah saya ambil lor ya jadi kita Nyalakan aja yang sebelah berputar ke kiri dan ke kanan oke ini kalau ke sini ke kiri lor ya kiri ke sini ke kanan ke kiri dulu oke ini berputar ke kiri lor ya kita cepatkan kita pelangkan kita pelangkan kita perlahan nah itu berputar ke kiri lor ya lah itu oke kita off kan sekarang sebelah sini otomatis berputar ke kanan oke oke itu saja lor ya jadi sangat mudah dan sederhana sekali jadi untuk pembebutan kayu itu enak lor ya kalau ke kanan dan ke kiri jadi itu tergantung selera masing-masing ini kita bisa copot dulu nanti disini tinggal perapian saja tinggal kita solasi itu sudah selesai jadi itu saja dari sedikit video kali ini jika video ini bermanfaat jangan lupa tinggalkan subscribe dan nyalakan loncengnya kalau masih bingung bisa ditanyakan di kolom komentar jadi meskipun bahannya bekas tapi kita bisa manfaatkan semanfaat-manfaat barang tidak berguna kita manfaatkan kalau sultan ya buang saja kayak gilur ya beli yang bagus saja oke lor itu saja akhir kata dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh